Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku di sore hari ini ya Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu teman-teman Jadi teman-temanku di video kali ini Saya akan membongkar bibit anting putri teman-teman Jadi bibit anting putri ini sudah berumur kurang lebihnya 2 tahun nih teman-teman Dari sekecil ini waktu itu teman-temanku ya Ini semua biji nih teman-teman Banyak nyamuk Jadi teman-temanku ini akan saya pindahkan di perkebunan ya Sebetulnya perkebunan kelapa sawi Namun di sepadan perbatasan kebun tersebut akan saya sisip Bahan jenis anting putri teman-teman Sebagai investasi yang santai tapi pasti ya investasi bahan bonsai Ini teman-teman ya Oke jadi yang kita pilih itu seperti ini Ini sudah layak kita pindah nih teman-teman Seperti ini teman-teman Jadi ukurannya segini ya Nah sebesar jempol kurang lebihnya ya jempol tangan ya Jadi ini insyaallah kalau sebesarnya seperti ini Karena kebunnya itu jauh teman-teman Kebunnya jauh ya insyaallah aman ya Tapi kalau masih kecil Dulu pernah saya tanam Karena masih kecil teman-teman Jadi banyak hamanya ya Nah jadi seperti ini Kalau segini belum ya teman-teman ku ya Ini belum ya ini masih kecil ya Takutnya nanti banyak hama Nah entah itu mati Entah itu kena semprot ya Sekarang di lokasi perkebunan sawit Nah jadi prosesnya sangat mudah ya Kita kait aja menggunakan arit ya Ini besar nih Ya 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 Ini ada sekitar saya akan bawa 100 batang dulu teman-teman Kita pilih yang besar-besar Targetnya 5 tahun Kita tanam segini ya Jadi Kalau kita rawat Kita rawat ya 5 tahun itu segini nih Sudah segini teman-teman Minimal itu 60 cm Lingkar batangnya ya Nih segini nih 5 tahun kemudian Ya Jangan lupa Maksiki 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 karena ini ketinggian ya karena ini ketinggian bawanya terus besok susah nih besok bawanya ya mau diikat pun terlalu tinggi jadi ini kita potong aja sekitar sekitar segini besok teman-teman kita potong ya untuk mempermudah membawanya ke lokasi ya teman-teman ya ini motonya sekaligus aja nih di atas di atas sini ya jadi baju bapak lah awas 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 kena awas 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 ini motivasi bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang khusus hobinya itu membudidaya bahan bonsai seperti saya ini ya teman-teman ya ini mudah-mudahan menjadi motivasi salam santun dari channel petani kampung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati